Ya, sekarang kita masuk pada halaman 106 ya, bagian task ketiga, yaitu mengerjakan soal. Soal, di mana apa tugasnya adalah, cobalah untuk menulis kalimat-kalimat yang menggunakan kata benda dan kata kerja, menggunakan bentuk-bentuk kata benda dan kata kerja dari kata-kata di bawah ini. Jadi, kalian menggunakan kata-kata di sini. Nah, ini ada bagaimana cara mengerjakannya? Nah, mengerjakannya itu kita menggunakan Google terjemahan. Bagaimana cara menggunakan Google terjemahan? Nah, kita lihat dulu. Seperti ini di acaranya. Nah, kita buka dulu Google terjemahannya seperti ini. Nah, setelah itu, sebelum kita mulai, kalian perlu paham bahwa kalimat yang akan digunakan ini bebas ya. Tidak terdapat ketentuan khusus. Yang penting ada kata-kata donat untuk kalimat pertama dan donation. Untuk soal yang pertama ada kata-kata donate, donate, dan donation. Nah, bagaimana menggunakan bahasa Google terjemahan seperti ini? Caranya gampang. Yang pertama, kalian harus mengerti atau mengetahui kata-kata donate ini apa? Dalam bahasa di Google terjemahan. Seperti ini. Donate. Nah, donate atau menyumbang. Nah, artinya kalian harus membuat kata, eh, kelimat. Membuat kelimat yang ada kata-kata menyumbangnya. Ada kata menyumbang di sini ya. Cocoknya ini. Jadi, setelah itu, sudah dapat bayangan kan? Kalian berubah ini menjadi Indonesia Inggris ya. Nah, kalian buat apa kira-kira yang ada kata-kata menyumbang? Nah, salah satunya saya dibuat di sini adalah Nah, kami menyumbang buku untuk perpustakaan sekolah. Kami menyumbang buku untuk perpustakaan sekolah. Nah, itu dia. We donate books to the school library. Nah, itu salah satunya. Dapat satu kalimat ya untuk donate-nya. Lanjut untuk kata yang donation-nya gimana? Kembalikan lagi ke Inggris. Donation ini, kita lihat bagaimana bahasa Indonesia-nya. Donation. Sumbangan. Artinya, kalian harus membuat kalimat yang berisi kata-kata sumbangan. Nah, mungkin bisa kita, kalimatnya itu adalah sambungan dari kata-kata donate ini tadi ya. Nah, mungkin tadi kan kalimatnya adalah Kami menyumbang buku untuk perpustakaan sekolah. Kan seperti itu. Nah, sekarang kita buat sumbangan ya. Sumbangan itu, sumbangan tersebut diberikan pada hari ini. Nah, seperti itu. Sumbangan tersebut diberikan pada hari ini. Nah, nama, the donation was made today. Nah, selesai. Begitu juga untuk kalimat tugas yang kedua, kontribut ya. Kalian cari dulu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kontribut ini apa di Google terjemahan. Kontribut. Menyumbang. Ya, menyumbang. Atau berkontribusi cocoknya di sini ya. Karena donate juga ada menyumbang. Kontribut juga berkontribusi bagusnya di sini. Nah, apa kalimat-kalimatnya yang cocok? Ya, ada yang kata-kata berkontribusi ya. Nah, buat saja. Apa kalimat berkontribusi yang cocok? Yang kira-kira yang terlintas di pikiran kalian. Kalau saya di sini membuatnya seperti ini. Amir berkontribusi dalam acara perpisahan sekolah. Nah, Amir berkontribusi dalam acara perpisahan sekolah. Nah, Amir contributes to the school farewell event. Nah, ya. Begitu juga untuk kontribusian. Nah, kontribusian kalian cari dulu. Bahasa Indonesia-nya apa? Contribusian. Ya, kontribusi. Nah, jadi. Ada kalimat-kalimatnya yang kata-kata berkontribusi. Jadi, buat bahasa Indonesia-nya, Indonesia Inggrisnya adalah. Kontribusinya adalah menyanyikan sebuah lagu. Misalnya, kita sambung saja tadi. Amir kan mengatakan, Amir berkontribusi dalam acara perpisahan sekolah ya. Nah, sekarang kita buat kontribusinya adalah menyanyikan sebuah lagu. Nah, kontribusinya adalah menyanyikan sebuah lagu. Misalnya. Nah, itu dia. His contribution was singing a song. Nah, itu contohnya. Nah, berikutnya untuk yang nomor tiga. Promote. Kita cari lagi bahasa Inggrisnya apa. Bahasa Indonesia-nya apa promote dalam bahasa Inggris. Di Google terjemahan ini. Promote. Dipromosikan. Promote ya. Mempromosikan. Mempromosikan. Jadi, harus ada kata-kata mempromosikan dalam kelimat yang akan kita buat nanti. Nah, kita ubah. Kalau saya begini saja. Contohnya ini ya. Kalian jangan tiru yang ini. Buat kelimat yang lain. Perusahaan tempat ayah bekerja mempromosikan produknya. Produknya ke sekolah. Nah, seperti itu. The company where that works promotes its product to school. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Untuk promotion. Nah, promotion. Promotion kita lihat apa bahasa Indonesia-nya. Promosi. Jadi, ada kata-kata promosi dalam kelimat yang akan kita buat nanti. Nah, di sini saya coba akan promosi. Promosi produk tersebut. Sambung dari yang perusahaan tempat ayah bekerja tadi. Promosi produk tersebut. Berupa beli dua gratis satu. Nah, itu dia. Ya, kita jadikan. Ya, ini dia Inggris. Indonesia Inggris ya. Produk promotion is in the form of way to get one free. Nah, itu dia. Begitu juga untuk nomor empat. Nomor empat. Nah, buat cari dulu kata-kata create di sini. Yaitu membuat. Ya, membuat. Nah, buatlah kelimat yang ada. Buat kelimat yang ada kata-kata membuatnya. Nah, misalnya saya di sini. Badu membuat. Membuat sebuah lukisan. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Badu makes a painting. Ya. Nah, untuk creation. Creationnya apa? Bahasa Indonesia-nya. Creation. Creation. Nah, creation. Ya. Jadi, ada kata-kata creation dalam kelimat yang akan kita buat nanti. Nah, jadi di sini. Creationnya dipamerkan di... Creationnya. Creation si Badu dipamerkan di museum kota, misalnya. Nah, buat bahasa Inggris Indonesia. Badu creation, ya. Nah, ini dia. Exhibited in the city museum. Berikut. Yang terakhir. Exhibit. Nah, buat berbahasa Inggris. Eh, cari bahasa Inggrisnya dulu. Exhibit. Pameran. Nah, jadi pameran. Buat kata-kata atau kalimat yang ada kata-kata pameran. Nah, buat. Nah, jadikan Indonesia Inggris dulu. Tiap tahun, tiap tahun, kota kami memamerkan karya sekolah. Nah, seperti itu. Nah, itu dia. Ada exhibit ya. School Wars. Kemudian exhibition. Kemudian exhibition. Cari dulu bahasa Indonesia-nya apa. Nah, pameran. Jadi, buat kata-kata pameran. Pameran tersebut, pameran kota dilaksanakan. Dilaksanakan di balai kota. Atau di halaman ya. Di halaman balai kota. Nah, itu dia. Oh, ini belum dijadikan Indonesia Inggrisnya. Health City Fair. Oh, bukan. Pameran tersebut ya. Pameran tersebut dilaksanakan di balai kota. Nah, itu dia. The Exhibition World Health in City Hall. Nah, itu dia. Ya. Begitu cara menggunakan Google terjemahan untuk membuat tugas dari task 3 ini. Jadi, kalian bisa membuatnya dalam bahasa Indonesia dulu. Langkah pertama yaitu, dapatkan dulu arti dari kalimat, arti dari kata yang dicantumkan. Misalnya, donat ini ya. Kalian cari artinya dalam bahasa Inggris Indonesia. Lantas, kamu buat sebuah kalimat yang ada artinya donat tadi. Terus, barulah dibuat kalimatnya dalam menggunakan Google terjemahan ini dalam Indonesia Inggris. Nah, itulah cara dalam mengerjakan tugas task 3 ini. Ya, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.